Alun-alun di luar istana Luocashen memiliki radius 50 mil dan dapat menampung lebih dari 100 ribu orang. Namun sayang sekali populasi warga berkebangsaan Luocashen tidak pernah mencapai tingkat sebesar itu dalam sejarah. Bahkan pada puncaknya, populasinya hanya 45 ribu jiwa. Saat ini, seluruh masyarakat Luocadong berkumpul di Alun-alun untuk menyaksikan upacara kanonisasi. Di tengah Alun-alun, dibangun platform setinggi 100 sang. Terdapat beberapa patung nenek moyang berkebangsaan Luocashen yang sangat hikmat dan sakral. Dan Lin Sui mengaktifkan darah Luocashen. Setelah kebangkitan dan metamorfosis, ini juga pertama kalinya Lin Sui muncul di hadapan publik. Dibandingkan saat pertama kali memasuki Luocadong, penampilan dan sosoknya berubah seperti yang diharapkan. Perubahan yang paling kentara adalah tinggi badannya yang lebih tinggi, tubuh dan penampilannya yang lebih mempesona, serta memancarkan pesona yang menawan. Di masa lalu, dia masih bertubuh mungil, sangat lembut dan cantik, dan menunjukkan sedikit rasa aneh. Dan sekarang dia, menjadi dunia yang lebih mempesona dan menakjubkan, akan memainkan iblis dan pesona secara ekstrim. Ketika Lin Sui, dibawah perlindungan imam besar dan banyak tetua, menaiki platform tinggi. Akhirnya, Luodun dan rakyatnya terkejut. Banyak pria berkebangsaan Luo Cha menunjukkan ekspresi yang sangat menakjubkan dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Karena saat ini, Lin Sui dan ibunya memiliki 90% asap yang serupa. Di mata puluhan ribu orang Luo Cha, seolah-olah rokok kuil biarawati suci telah kembali. Namun, Lin Sui dan Cha Yan Zi sedikit berbeda. Dibandingkan dengan tembakau rem tahun itu, ia lebih mudah dan menghadirkan pesona sepenuhnya. Tidak ada keraguan bahwa dia lebih cantik dan mempesona daripada rokok rem tahun itu. Sorakan dan komentar penonton berlangsung lama sebelum menghilang. Sang Patriark, pendeta tinggi, pelindung Dharma, dan sesepuh sangat puas dengan efeknya. Wajah semua orang dipenuhi dengan senyuman yang sudah lama tidak bahagia lagi. Seperempat jam kemudian, upacara kanonisasi resmi dimulai. Sang Patriark dan imam besar pertama-tama berdoa memohon mantra yang panjang, dan kemudian imam besar memimpin prosedurnya. Singkat kata, upacara kanonisasi sangat rumit dan husuk. Lin Sui Ben tidak ingin berpartisipasi dalam upacara kanonisasi, dia juga tidak ingin menjadi orang suci. Sekarang dia telah membangkitkan darah Luo Cha, dan kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat, dan bakat serta kualifikasinya juga telah meningkat pesat. Dia merasa bahwa dia memenuhi syarat untuk memberikan dampak pada alam ilahi. Dia hanya ingin keluar dari Luo Cha dong secepat mungkin. Namun, Ji Tian Xing belum muncul, maupun suaranya, untuk memberikan instruksi lebih lanjut. Dalam hatinya, dia menelpon Ji Tian Xing berkali-kali, tetapi tidak ada jawaban. Kini wujudnya telah berubah, menjadi lebih mempesona dan sempurna. Sorakan dan keheranan puluhan ribu orang Luo Cha bisa diabaikan begitu saja baginya. Yang paling ingin dia lihat adalah reaksi Ji Tian Xing saat melihatnya sekarang. Apakah Anda akan terkejut dan bahagia? Atau ketidaknyamanan dan rasa jijik? Lin Sui cukup khawatir. Dalam hal ini, dia hanya bisa menunggu dengan sabar. Bahkan jika dienggan, dia harus bekerja sama secara asal-asalan dengan pemimpin klan Luo Cha. Karena dia yakin Ji Tian Xing pasti tidak pergi dan masih berada di Gua Luo Cha. Namun, Ji Tian Xing punya rencananya. Dia hanya perlu menunggu instruksi Ji Tian Xing. Dalam distorsi ruang dan waktu. Masih di bawah pohon api darah, Ji Tian Xing masih bermeditasi. Baru 25 hari sejak dunia luar, dia telah berlatih dalam pengasingan selama 3,5 tahun. Pada saat ini, kekuatannya telah ditingkatkan hingga batasnya, dan diperkuat hingga 99 kali lipat dari puncak Raja Dewa. Sebelumnya, ia dilapisi dengan emas suci. Dan sekarang, dia dikelilingi oleh cahaya ilahi, tidak hanya emas, tetapi juga cahaya ungu dan putih. Dikelilingi oleh cahaya yang menyilaukan, dia tampak lebih suci dan husyuk, dan nafasnya sangat kuat. Setahun yang lalu, kekuatannya mencapai batasnya. Selama tahun ini, dia telah membenturkan belenggu alam ilahi. Pada saat itu, ketika Dewa Pedang menyerang kerajaan ilahi, dia mencoba lebih dari 30 kali dan berhasil. Setelah lebih dari 30 tahun mengasingkan diri, Dewa Pedang berhasil menerobos dari puncak Raja Dewa ke negara Raja Dewa. Sekarang, Ji Tian Xing telah mencapai momen paling kritis. Dia sudah mencoba 7 kali, dan ini yang kedelapan. Dan kali ini, akan berhasil. Suatu hari, dua hari, tiga hari. Hanya lima hari kemudian. Tiba-tiba, sambaran petir meledak di tubuh Ji Tian Xing, seolah-olah ada beberapa dinding dan penghalang yang dihancurkan secara paksa. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Ji Tian Xing akhirnya berhasil menembus belenggu dan kembali ke alam Dewa. Pada saat itu, dia terkejut. Tiga warna cahaya ilahi di sekujur tubuh juga mengalami perubahan dramatis, seketika menjadi cahaya warna-warni. Gelombang besar kekuatan suci muncul dari tubuhnya. Kepalanya juga keluar dari cahaya warna-warni, membentuk sembilan naga berwarna-warni, bergegas menuju kehampaan. Sua, sua. Sembilan naga suci, yang panjangnya 10 ribu kaki, tergantung di langit pohon Dewa Api Darah, berputar dan terbang, mengeluarkan suara nyanyian naga yang mengguncang sembilan hari. Untuk sementara. Waktu, ratusan juta sinar warna-warni jatuh, menerangi seluruh ruang waktu yang terdistorsi. Ji Tian Xing telah menjadi kelompok cahaya yang paling mempesona, seperti bintang. Kekuatan ilahi yang tak tertandingi dan perkasa dikirim dari tubuhnya, dibagi menjadi ratusan jutaan berkas cahaya, dan jatuh ke dalam ruang waktu yang terdistorsi. Tiba-tiba, seluruh ruang waktu yang terdistorsi tersebar dengan cahaya para Dewa, penuh dengan kekuatan ilahi yang kuat dan murni. Yu Nyao, Ji Ke, Wu Shuang dan Bai Long, yang sedang berlatih dalam pengasingan, semuanya bermandikan cahaya bintang. Semuanya penuh energi dan kekuatan. Bahkan pohon Dewa Api Darah di belakang Ji Tian Xing dengan rakus menyerap bintang-bintang di seluruh langit dan menyerap kekuatan sihir sedikit. Inilah yang disebut satu orang mendapat jalan, ayam dan anjing naik ke langit. Ji Tian Xing berhasil menerobos alam Raja Dewa, mengumpulkan terlalu banyak kekuatan mengerikan dan meluapkan sebagian darinya. Di bagian ini, tidak ada pemborosan waktu dan ruang. Ada pun pohon api darah. Di masa lalu, Ji Tian Xing menyerap kekuatan pohon Dewa dan mencoba mempengaruhi alam yang lebih tinggi. Sekarang, ketika dia berhasil menerobos alam Raja Dewa, dia mengeluarkan kekuatan yang berlebihan dan memberi makan kembali pohon Dewa Api Darah. Hasil Pohon Dewa Api Darah juga tumbuh dengan cepat, tiga kaki lebih tinggi dari yang terlihat dengan mata telanjang. Di ratusan juta cabang, terdapat daun dan kuncup berwarna ungu yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa cabangnya juga berbuah sebesar ibu jari. Tiga hari kemudian, sembilan naga yang melayang di atas pohon suci berubah menjadi miliaran titik cahaya warna-warni yang tersebar di ruang waktu yang terdistorsi. Bayangan naga menghilang. Ji Tian Xing juga menyelesaikan latihannya dan membuka matanya. Sua Saat dia membuka matanya, kedua matanya, seperti kilat, menembus malam, membuat ruang waktu yang terdistorsi berfluktuasi. Ho! Wajah Presiden menjadi lega. Setelah seribu seratus tahun, aku akhirnya kembali. Sudah lama aku tidak bertemu denganmu. Tiga ribu tiga ratus dua puluh dua. Ji Tian Xing telah lama menunggu hari ini. Sudah lebih dari seratus tahun sejak dia membangkitkan ingatan akan kehidupan sebelumnya. Selama lebih dari seratus tahun, dia selalu mengingat kebencian tahun itu, dan setiap hari dia memikirkan balas dendam. Sekarang, dia kembali ke kerajaan Tuhan, akhirnya memiliki harapan untuk membalas dendam, mengambil langkah pertama untuk membalas dendam. Itu benar. Sekalipun dia kembali ke kerajaan Tuhan, dia hanya melihat harapan untuk membalas dendam, dan tetap tidak memiliki kualifikasi untuk membalas dendam. Bagaimanapun, musuh hidup dan matinya adalah lima raksasa terkuat di dunia ilahi. Salah satu dari mereka bertanggung jawab atas sebuah benua, di luar keberadaan alam ilahi. Jalannya masih panjang. Setelah dia bangun, Ji Tian Xing melihat sekeliling untuk melihat budidaya orang-orang. Saya melihat ada ratusan juta titik cahaya di ruang waktu yang terdistorsi di sekitar pohon api darah. Itu adalah kelebihan kekuatan yang dia keluarkan ketika dia menerobos ranah Raja Dewa, yang bertahan lama. Yun Yao, Ji Ke dan Bai Long semuanya menduga bahwa Ji Tian Xing mengalami terobosan lain, yang menyebabkan perubahan ini. Namun mereka lebih sadar bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup yang tidak boleh dilewatkan. Meskipun mereka sangat penasaran, mereka ingin mengakhiri kultivasi dan melihat level apa yang telah ditembus Ji Tian Xing. Namun setelah menimbang, mereka semua menolak dan lebih berkonsentrasi pada budidaya gonggong dan menyerap cahaya di sekitar mereka. Dengan bintik-bintik cahaya warna-warni, mereka mengalir ke tubuh mereka. Kekuatan ilahi yang sangat murni dan melimpah menyebabkan kekuatan mereka juga meningkat dengan cepat. Bagi banyak orang, ini adalah kesempatan mereka. Dengan kesempatan ini, mereka akan mampu menembus belenggu, setidaknya untuk meningkatkan ranah. Melihat semua orang tenang dan tenang, membuat keputusan yang paling tepat, Ji Tian Xing menunjukkan senyuman bahagia. Hitung waktunya, seharusnya sudah 26 hari di luar. Saya tidak tahu, apakah pembuluh darah Luo Cha Lin Sui berhasil diaktifkan. Ji Tian Xing berpikir sejenak dan segera meninggalkan ruang waktu yang terdistorsi. Sua. Dalam kegelapan, cahaya putih samar melintas, dan Ji Tian Xing muncul di samping Chao Xing Yu. Meskipun hanya kekuatan suci yang bersinar, Ji Tian Xing dengan cepat mengatur nafasnya. Namun, fluktuasi abnormal seperti itu masih akan diperhatikan oleh Raja Dewa Puncak. Namun, Sang Patriark, Pendeta Tinggi, dan Pelindung Dharma Tertinggi tidak berada di Menara Darah Suci. Oleh karena itu, nafas Ji Tian Xing tidak terdeteksi. Chao Xing Yu bersembunyi di sudut gelap, berkonsentrasi mengamati situasi di alun-alun. Tanpa diduga, Ji Tian Xing tiba-tiba muncul, dan dia juga terkejut. Ketika dia melihat kemunculan Ji Tian Xing, dia sangat menyadari bahwa nafas Ji Tian Xing telah banyak berubah. Tertegun sejenak, dia tiba-tiba bereaksi. Matanya melebar tiba-tiba, memperlihatkan warna keterkejutan yang kuat. Tuan Muda Tian Xing, bagaimana kamu bisa menerobos kerajaan Tuhan? Dinasti Giok adalah Raja Tuhan, rasa unik Raja Tuhan, tentu saja sudah tidak asing lagi. Ketika dia menyadari hal ini, dia sangat terkejut. Ji Tian Xing mengangguk sedikit dan tidak banyak bicara. Dia bertanya, bagaimana situasi di lantai dua? Apakah darah Luo Cha Lin Sui telah berhasil dibangunkan? Di bawah tekanan keterkejutan, Chao Qing Yu mengangguk dan berkata, beberapa hari yang lalu, darah Luo Cha Nona Lin telah terbangun. Sampai hari ini, kekuatan dan darahnya stabil, jadi dia meninggalkan altar untuk berpartisipasi dalam upacara kanonisasi. Ji Tian Xing segera melepaskan kesadaran ilahinya dan menjelajahi situasi altar darah jahat. Ketika dia melihat altar ditutup dan tidak ada satu di sekitar, dia merasa lega. Membangkitkan darah Luo Cha, dia harus menerobos kekerajaan Dewa Sembilan yang berat. Apakah orang-orang Luo Cha begitu cemas? Pada hari ke-26, Lin Sui akan dikanonisasi sebagai orang suci. Chao Qing Yu dengan cepat menjelaskan, Tuan Muda, saya telah mendengar percakapan antara orang Luo Cha dan Imam Besar. Tampaknya setelah dia terbangun dengan darah Luo Cha, bakat Nona Lin sangat tinggi, tidak kalah dengan Cha Yan Zi ibunya. Oleh karena itu, orang-orang Luo Cha sangat mementingkan Nona Lin dan berniat menggunakan dia sebagai alat tawar-menawar untuk menikahi Yunyang Yuzu. Beberapa hari yang lalu, kepala keluarga Luo Cha telah menghubungi Yunyang Yuzu dan mengundangnya datang ke Luo Cha dong untuk menemui Nona Lin dengan matanya sendiri. Orang Luo Cha juga mengenakan lampion dan dekorasi, menunggu kedatangan Tuan Yunyang. Selain itu, saya mendengar bahwa penguasa Yunyang sangat sombong dan membenci orang Luo Cha. Dia tidak ingin menikahi Nona Lin sebagai istrinya. Dia hanya memberinya gelar selir. Chao Xing Yu mungkin dapat melihat bahwa Lin Sui dan Ji Tian Xing memiliki sedikit perasaan bingung dan bermuka dua. Oleh karena itu, dia harus memberitahu Ji Tian Xing tentang rencana orang-orang Luo Cha dan kesulitan yang dialami Lin Sui. Hendak dihadapi. Apa? Ji Tian Xing tertegun sejenak, dan segera mencibir, bajingan berkebangsaan Luo Cha, itu benar-benar anjing yang tidak bisa mengubah makan kotorannya. Dulu mereka melukai rem asap, tapi sekarang mereka masih ingin mengulangi kesalahan yang sama dan menjebak Lin Sui lagi. Tidak peduli asap rem atau Lin Sui, di mata mereka adalah objek yang digunakan, alat untuk mendapatkan keuntungan. Adapun Yunyang, hehehe siapa dia? Sebelum memasuki wilayah Yunyang, Ji Tian Xing mengetahui bahwa penguasa wilayah Yunyang adalah Raja Dewa Tingkat Menengah, dengan bakat dan kualifikasi yang luar biasa. Setidaknya, dia lebih kuat dari Master Tianbei dalam hal kekuatan, bakat, dan bakat. Tetapi ternyata tidak. Melihat wajah Ji Tian Xing yang marah, Cao King Yu mengusulkan, Tuan Muda, sekarang upacara kanonisasi hampir selesai, rencana Anda telah tercapai. Kita tidak perlu membuang waktu, pergi saja dan selamatkan Nona Lin, dan kita akan selesai. Ji Tian Xing menunjukkan senyum menggoda di wajahnya dan menggelengkan kepalanya, jika merampok Lin Sui begitu sederhana dan kasar, bukankah itu terlalu membosankan? Bukankah orang Luo Cha sedang mencoba untuk kembali? Ayo beri mereka pelajaran. Setelah memikirkannya sebentar, dia mungkin menebak apa yang dia maksud dan segera menunjukkan ekspresi harapan. Di alun-nalun yang luas, upacara kanonisasi orang suci telah berakhir dan akan segera berakhir. Di mata semua orang Luo Cha, kepala klan Luo Cha secara pribadi mengenakan jubah suci dan mahkota eksklusif gadis suci untuk Lin Sui. Selain itu, tongkat kerajaan yang melambangkan identitas dan status orang suci juga diserahkan kepada Lin Sui. Ketiga benda ini adalah artefak tingkat raja terbaik dan juga harta karun orang Luo Cha yang telah diwariskan selama lebih dari 30 ribu tahun. Meskipun, Lin Sui sedikit linglung dan tidak tertarik pada ketiga harta karun ini. Namun Ji Tian Xing tidak muncul, dia tidak berani bertindak gegabuh, hanya dengan enggan menerimanya. Saat dia mengenakan jubah orang suci, memakai mahkota orang suci, dan memegang tongkat kerajaan, dia adalah bintang yang paling mempesona di antara penonton. Puluhan ribu orang Luo Cha bertepuk tangan dan bersorak untuknya. Upacara kanonisasi akhirnya selesai. Patriark Luo Cha kembali naik ke panggung, siap memberikan kata penutup. Namun saat ini, di langit selatan, terdapat sekelompok awan suci berwarna-warni yang membawa keberuntungan, secepat aurora. Suara seorang pria agung datang dari langit. Saya pernah mendengar bahwa Dewi Kebangsaan Luo Cha memiliki bakat luar biasa dan penampilan cantik. Begitu saya melihatnya hari ini, ia benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. 3.323. Semuanya berjalan baik, dan kanonisasi perawan akan berakhir. Namun tiba-tiba terdengar suara yang membuat semua orang di Alun-Alun tertegun sejenak. Tidak hanya puluhan ribu orang Luo Cha, tetapi juga para kepala, pendeta tinggi, pelindung Dharma, dan tetua klan Luo Cha juga melihat ke arah selatan Alun-Alun. Banyak orang mengerutkan kening, menunjukkan kewaspadaan dan kewaspadaan. Lagipula, suara pemuda itu bukanlah suara orang Luo Cha. Itu pasti orang asing. Namun, tidak ada orang asing di Luo Cha dong, dan tidak ada orang asing yang diundang ke dalam gua akhir-akhir ini. Apakah itu penyusup? Ini adalah reaksi pertama dari semuanya. Akibatnya, ratusan penjaga Luo Cha segera mengeluarkan pedang mereka dan memblokir tepi Alun-Alun dan menatap ke arah awan warna-warni yang penuh keberuntungan. Di hadapan publik, awan keberuntungan berwarna-warni melayang di atas Alun-Alun, mengabaikan ratusan penjaga. Awan keberuntungan berwarna-warni berhenti di atas Alun-Alun, dan orang-orang dapat melihat ada dua orang kuat berdiri di atas awan keberuntungan. Pada awalnya, dia adalah seorang pemuda tampan berjubah putih dan rambut hitam. Nafasnya suci dan bermartabat, sikapnya bermartabat dan bermartabat, yang sangat misterius, menakutkan dan menakjubkan. Protos kuat lainnya, tinggi dan agung, mengenakan jubah biru. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan fluktuasi kekuatan ilahi yang kuat, serta rasa hukum yang kuat. Seluruh masyarakat Luo Cha yang hadir merasa kagum sekaligus takut saat melihat pria paruh baya berjubah hijau tersebut. Karena fluktuasi kekuatan ilahi pria berjubah hijau jauh melampaui ranah Tuhan dan Raja. Itu adalah level yang tidak disentuh dan hanya bisa dikagumi orang. Kerajaan Tuhan Pada saat berikutnya, kepala keluarga Luo Cha, pendeta tinggi, dan pelindung Dharma tinggi semuanya bereaksi, dan wajah mereka tiba-tiba berubah secara dramatis. Beberapa dewa tertinggi saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain, serta kekhawatiran yang kuat. Akibatnya, mereka mau tidak mau berkomunikasi dan berseru. Bagaimana situasinya? Bagaimana alien yang kuat bisa menyerang Luo Cha dong? Pemuda berjubah putih itu sangat misterius, dan pria berjubah hijau itu pasti salah satu dewa yang kuat. Karena pria berjubah hijau adalah Raja Tuhan, mengapa dia berdiri di belakang dan terlihat seperti penjaga pemuda berjubah putih? Bisakah kita mengatakan bahwa pemuda berjubah putih lebih mulia dan lebih berkuasa? Kemungkinan besar, pemuda berbaju putih itu pastilah salah satu dewa yang kuat. Terlebih lagi, seorang Raja Dewa yang kuat bertugas sebagai penjaga bagi pemuda berjubah putih. Bisa dibayangkan betapa buruknya identitas dan status pemuda berjubah putih itu. Dua Raja yang kuat datang pada saat yang sama, dan kami tidak saling kenal apa yang terjadi di sini. Saya harap mereka tidak memusuhi keluarga kami, jika tidak, Luo Cha dong dalam bahaya. Sebentar lagi, Patriark Luo Cha, Imam Besar, dan yang lainnya berkomunikasi dan melakukan penilaian awal. Bagi pemuda berjubah putih dan pria berjubah hijau, mereka juga penuh kewaspadaan dan kekaguman. Adapun puluhan ribu orang Luo Cha, meskipun bodoh, mereka tidak melihat petunjuk ini. Tapi mereka semua merasakan tekanan yang besar, dan hati mereka penuh ketakutan dan kewaspadaan. Tapi, tidak ada yang tahu. Berdiri di platform tinggi, Lin Sui, orang suci, jelas kaku ketika dia melihat pemuda berjubah putih dan lelaki berjubah hijau. Kemudian, dia menunjukkan senyuman, mata cerah, kilatan kegembiraan dan kegembiraan yang kental. Tentu saja. Tidak peduli betapa bahagia dan bersemangatnya dia, dia tahu betapa untuk menahan dan bersembunyi. Dalam sekejap mata, dia menekan kegembiraannya, memulihkan ekspresi dan matanya yang tenang, tidak membiarkan orang melihat petunjuknya. Namun di dalam hatinya, dia menangis karena terkejut. Bagus, sial, akhirnya kamu sampai di sini. Saya sudah lama tahu bahwa Anda tidak akan meninggalkan saya dan akan datang untuk menyelamatkan saya. Tapi aku tidak menyangka kamu begitu sombong melewati pasar dan mengendarai awan warna-warni yang penuh keberuntungan untuk menyelamatkanku. Apakah kamu ingin menjadi pahlawanku dan biarkan aku berjanji? Pikirkanlah. Setelah hening sejenak, dia memikirkan sesuatu yang lebih penting. Ngomong-ngomong, tadi dia bilang dia pernah mendengar kalau Dewi Kebangsaan Luoca punya bakat luar biasa dan penampilan cantik. Apa dia membicarakanku? Ini, melainkan menghargai dan menyukainya. Kalau begitu, aku akan lega. Sambil berpikir, Lin Sui juga menunduk menatap dirinya sendiri, memegang pipinya dengan kedua tangan, terlihat sedikit gugup dan gugup. Sekalipun orang Luoca merasa dirinya secantik surga, dia tidak akan menganggapnya serius. Dia hanya peduli dengan apa yang dipikirkan pria itu. Pada saat yang sama, untuk meredakan suasana menindas di Alun-Alun, Patriark Luoca dan Imam Besar memimpin dengan mengajukan pertanyaan. Siapa kamu? Mengapa kamu membobol Luoca dong? Jika kamu ingat dengan benar, aku belum mengundangmu. Tamu dari negara lain baru-baru ini, bukan. Meski mempertanyakan identitas pihak lain, kepala keluarga Luoca tidak lupa membungkuk dan memberi hormat, dan sikapnya penuh hormat dan sopan. Bagaimanapun, Luocazu tidak mampu menyinggung Raja Dewa yang kuat. Khususnya, pihak lain adalah dua dewa. Di atas awan keberuntungan yang berwarna-warni, pemuda berjubah putih sangat bersemangat dan berdiri dengan angkuh tanpa niat membuka mulut untuk menjelaskan. Namun, pria berjubah hijau di belakangnya menjawab Sang Guru dengan patuh dan berkata dengan acuh-ta'acuh, orang-orang Luoca tidak mengundang tuanku. Kami datang ke sini tanpa diundang. Lagi pula, wajar jika orang Luoyu berpikiran berat sebelah. Lihat pemandangannya. Patriark Luoca dan Imam besar semuanya dalam keadaan sadar. Mereka semua saling memandang dan mengangguk sedikit, membenarkan dugaan mereka. Itu benar. Pria berjubah hijau adalah penjaga dan pelayan dari pemuda berjubah putih. Orang-orang ketakutan, orang mulia macam apa yang akan menjadi penjaga Raja Tuhan. Setidaknya pemilik domain. Dengan mengingat hal ini, Sang Bapak Bangsa, Pendeta Tinggi, Pelindung Dharma Tinggi, dan para tetua klan Luosha menjadi semakin hormat. Saya mohon maaf, asalmu dari mana? Apakah ada asal usul nenek moyang berkebangsaan Luoca? Apa tujuan memasuki Luocadong kali ini? Imam besar membungkuk dan bertanya dengan hormat dan jelas. Agar tidak mengganggu kedua dewa tersebut, dia hanya mengatakan bahwa dia memasuki Luocadong, tetapi tidak berani menyebutkan kata pelanggaran. Puluhan ribu orang Luocha ketakutan dan ketakutan oleh kekuatan ilahi kedua dewa tersebut. Sekarang, lihat Bapak Bangsa dan Imam Besar dan seterusnya, adalah sikap yang sangat rendah hati. Dan mereka mengerti. Kedua pengunjung asing itu pastilah Raja Paradewa dan orang-orang hebat dari masyarakat Luocha. Tentu saja. Pemuda berbaju putih masih tidak menjawab. Pria berjubah hijau berkata dengan bangga, kami berasal dari Husayu di selatan. Pahlawan keluarga ku adalah penguasa Husayu. Meskipun Husayu sangat jauh dari sini, kamu pasti belum pernah mendengarnya. Tapi penguasa keluarga kami dan nenek moyangmu memang mempunyai asal-usul tertentu. Lebih dari 15.000 tahun yang lalu, ada seorang wanita bernama Chayuhun berkebangsaan Luocha. Saat dia melakukan perjalanan ke Tanah Hautian, dia pernah pergi ke daerah Huce. Saat itu, Chayuhun dikejar dan dibunuh oleh Raja Paradewa, dan terluka parah dan hampir mati. Adalah tuan dari keluarga kami yang baik hati dan membantu menyelamatkan Chayuhun dan membantunya menyembuhkan luka-lukanya. 3.324 Ketika pria berjubah hijau mengatakan ini, kepala klan Luocha dan pendeta tinggi mengubah wajah mereka. Penonton sangat bersemangat sehingga mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tuhan Hu Cuyu, itu benar-benar penguasa domain. Pantas saja. Apa? Jiwa Giyok? Ya Tuhan, itu adalah orang suci generasi ke-17 di keluarga saya, nenek saya. Chayuhun pernah ke Hu Cuyu, dan telah diselamatkan oleh Tuhan. Pantas saja Tuhan mengetahui sesuatu tentang keluarga kita. Ternyata kamu masih memiliki hubungan ini dengan keluarga ku. Patriark Luocha dan Imam besar semuanya dalam keadaan gembira, menunjukkan senyuman bahagia, baik hati, dan menyenangkan. Bagaimanapun, kedua dewa dan Luocha Zhu memiliki asal-usul tertentu, yang menunjukkan bahwa mereka adalah teman, bukan musuh. Jiwa Chayu di mulut pria berjubah hijau memang merupakan wali generasi ke-17 berkebangsaan Luocha. Chayanzi adalah generasi ke-19, dan Lin Sui adalah orang suci generasi ke-20. Sejak 16.000 tahun yang lalu, Chayuhun berhasil menembus alam Raja Dewa. Saat itu, kekuatan masyarakat Luocha sangat kuat, yaitu kekuatan terbesar kedua setelah pemimpin domain. Namun, karena hal ini, penguasa wilayah sangat takut pada orang-orang Luocha dan menekan serta melemahkan mereka secara diam-diam. Chayuhun hanyalah Raja Dewa berikutnya, yang kekuatannya jauh lebih kecil dibandingkan Master Domain saat itu. Hanya tinggal di Luocha Dong dan mempraktikkan keterampilan sihir peninggalan nenek moyang kita tidak cukup untuk meningkatkan kekuatan kita dengan cepat, apalagi melampaui Master Domain. Oleh karena itu, Chayuhun memutuskan untuk meninggalkan Luocha Dong dan melakukan perjalanan ke Tanah Hautian untuk mencari peluang dan metode untuk meningkatkan kekuatannya. Tapi sayang sekali. Dalam waktu 400 tahun setelah kepergian Chayuhun, ia masih dikaitkan dengan Luocha Dong. Lebih dari 400 tahun kemudian, dia benar-benar terputus dari kontak, dan sejauh ini tidak ada kabar. Orang-orang Luocha mencoba menemukannya, tetapi tidak ada gunanya. Setelah dunia berlalu terlalu lama, orang-orang Luocha berasumsi bahwa jiwa Chayuhun telah jatuh. Bagi masyarakat Luocha, hilangnya jiwa Chayuhun bukan hanya kabar buruk yang besar, tapi juga kerugian besar. Sejak itu, kekuatan Luocha Zhu mengalami penurunan dan secara bertahap melemah. Sekarang, nama Chayuhun kembali disebutkan, yang menggugah ingatan banyak orang berkuasa berkebangsaan Luocha. Mereka tahu bahwa Chayuhun pernah ke domain Huce dan bersinggungan dengan master domain. Setelah beberapa seruan dan komentar, Imam Besar memandang kedua dewa itu dengan penuh semangat, dan bertanya dengan penuh semangat, dua raja dewa yang terhormat, generasi muda, berani meminta sepatah katapun. Kemana kamu pergi setelah menyembuhkan jiwa Chayuhun? Apakah ada hubungan antara Chayuhun dan Tuhan? Apakah dia masih hidup sekarang? Di mana kamu? Melihat Imam Besar menanyakan serangkaian pertanyaan, pemuda berjubah putih tampak acuh-ta'acuh, dan pria berjubah hijau mengerutkan kening dan berkata dengan nada tidak senang, apakah kamu bertanya? Eh, Imam Besar merasa malu dan dengan cepat menjelaskan sambil tersenyum, tolong jangan marah, penatua. Jika kamu peduli, kamu akan bingung. Bagaimanapun, Luo Zen adalah cucu dari jiwa Chayuhun. Selama 10.000 tahun terakhir, nenek saya tidak pernah mendengar kabar dari Anda. Kami semua sangat sedih. Tampilan pria berjubah hijau itu sangat lega. Wajahnya tampak agung dan berkata, setelah menyelamatkan jiwa Chayuh, tuanku dari domain membantunya menyembuhkan lukanya dan membiarkannya pergi. Kami tidak tahu kemana dia pergi dan mengapa dia menghilang. Bagaimanapun, master domain kami dan dia hanya kebetulan, jadi tidak nyaman untuk ikut campur dalam urusan pribadinya. Ini, pada pengorbanan besar untuk Stan, wajahnya sedih dan harapannya hilang. Namun, saat jiwa Chayuh menghilang, dia belum lahir. Tidak ada perasaan yang mendalam antara dirinya dan jiwa Chayuh, apalagi banyak kesedihan. Dalam sekejap, dia kembali normal, ditemani wajah tersenyum dan pria berjubah hijau. Dengan adanya hubungan Chayuhun, ia memiliki kelebihan dibandingkan yang lain dan lebih mudah untuk lebih dekat satu sama lain. Itu terjadi saat kerumunan orang saling bertukar salam. Sain Lin Sui, yang diabaikan oleh publik, memiliki ekspresi aneh, menahan senyuman dan menahan banyak rasa sakit. Hahaha tertawa sampai mati. Hu Che, tikus, kembalikan harimau ketuan Yu. Kalian, bahkan jika kamu berbohong, bisakah kamu lebih serius? Jika kamu membuat nama domain secara acak, apakah kamu tidak takut ketahuan oleh orang Luo Cha? Namun, melihat reaksi para bajingan berkebangsaan Luo Cha ini, aku yakin aku mempercayainya. Mereka pada dasarnya jahat, dan hanya ingin menyanjung dan menyanjung yang kuat. Tidak peduli seberapa konyolnya kamu yang membuatnya, mereka tidak akan meragukannya. Lagi pula, kalian berdua adalah dewa. Mereka tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Mereka hanya bisa mengjilat. Hati Lin Sui Fei Fei, hanya merasa konyol. Menyaksikan kerendahan hati dan sanjungan orang-orang Luo Cha, dia merasa sangat hina dan hina. Namun, dia segera tenang dan menyadari sesuatu yang tidak biasa. Tidak, bukankah dia dewa tertinggi? Kapan kamu menerobos kekerajaan Tuhan? Terlebih lagi, bagaimana mereka tahu nama Chayuhun? Bahkan jika kamu mengarang cerita, kamu bisa mengarangnya seperti aslinya. Satu, saat itu, Usai saling bertukar sapa antara imam besar dan pria berjubah hijau, hubungan semakin dekat. Pria berjubah hijau pun menjelaskan niatnya kepada publik. Ternyata ia menemani Hu Che Yu Su, ke daratan, dan secara tidak sengaja melewati wilayah Yunyang, hanya untuk memikirkan keberadaan kewarganegaraan Luo Cha, setelah banyak penyelidikan dan pencarian, mereka menemukan Luo Cha dong, dan dengan mudah memecahkan susunan dewa dan menerobos masuk. Tanpa diduga, mereka cukup beruntung bisa bertemu dengan orang suci baru bernama berkebangsaan Luo Cha. Mereka sudah lama mendengar tentang reputasi dewi kebangsaan Luo Cha, jadi mereka hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk melihatnya. Mengetahui hal ini, kepala keluarga klan Luo Cha dan pendeta tinggi, Del, merasa sangat lega. Mereka tidak hanya tidak khawatir, tapi diam-diam juga senang dan bersemangat. Secara khusus, kepala keluarga Luo Cha sangat gembira sehingga dia berpikir, Tuhan tolong saya. Keluarga kami tidak hanya bisa menikah dengan Yunyang Yu Su, tetapi juga mengenal Hu Che Yu Su. Tuan Hu Che sangat tertarik dengan keluarga kami. Kami dapat berteman dengan Anda dengan sedikit operasi. Pada saat itu, kami akan memiliki dua master domain untuk membantu kami. Mengapa kami tidak kembali? Pada saat ini, pendeta tinggi tiba-tiba menemukan bahwa penguasa domain Hu Che, yang mulia, telah diam, tetapi memandang Saint Lin Su dengan penuh penghargaan. Penguasa domain Hu Che tidak hanya tampan, tapi juga agung. Bahkan ketika dia melihat Lin Su dia tidak memiliki penampilan yang menjengkelkan. Ekspresi dan matanya sangat fokus, mengungkapkan arti apresiasi dan pujian. Ini bukan pandangan serakah dan cabul, tapi penegasan dan penghargaan terhadap hal-hal baik. Imam besar segera menyadari bahwa kesempatannya untuk berperilaku akan segera tiba. Jadi dia memberanikan diri untuk bertanya, Tuan Hu Che Yu, ini Lin Su orang suci di keluarga kita saat ini. Dia adalah wanita muda yang paling menonjol di keluarga kita. Tapi saya tidak tahu apa pendapat Anda tentang orang suci kita. Atau bisakah Anda mencerahkan dan mencerahkan beberapa orang suci kita? Dengan senyum di wajahnya, pemuda berjubah putih berkata dengan sungguh-sungguh, kecantikan dan sikap Saint Lin Su jarang terjadi di dunia. Meskipun dia hanya alam Shen Jun tingkat ke-9 di saat ini, bakatnya lebih unggul dan potensinya sangat besar, dan dia akan segera mampu menerobos alam Shen Wang. Raja telah berkeliling dunia selama bertahun-tahun, tetapi dia belum menemukan pasangan yang tepat. Sekarang lihat Saint Lin Salju, sebenarnya memiliki jejak perasaan hati. Raja telah memutuskan untuk menikahinya dan mengajarinya dengan hati-hati, sehingga dapat memenuhi bakat dan potensinya. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh alun-alun menjadi sunyi. Semuanya tidak percaya. Siapa yang tidak menyangka bahwa Master Domain Huce tidak membuka mulutnya, sebuah blockbuster. Dan Imam Besar dan Pelindung Dharma Agung, setelah beberapa saat melakukan kebodohan, tiba-tiba menunjukkan warna keterkejutan yang dalam, dan hati mereka juga mengeluarkan tangisan dan jeritan keterkejutan. Hahaha sungguh mengejutkan. Kita hanya dapat melihat bahwa Tuan Hu Cheng sangat menghargai Lin Sui. Tanpa diduga, dia begitu berterus terang sehingga dia melamar secara langsung. Istri Hu Chuyu adalah Lin Sui. Ini hanya kesempatan dari surga. 3325 Untuk Pendeta Tinggi, Pelindung Dharma Agung, dan para sesepuh. Cara paling praktis adalah menyanjung dua dewa di depan Anda dan menyenangkan Tuan Harimau yang ada di dekatnya. Mereka sangat terkejut, setuju dan mendesak dengan pernyataan Lugas Hu Che Yusu. Bagaimanapun, status dan kekuatan Master Domain Hu Che tidak lebih lemah dari Master Domain Yunyang. Meskipun Hu Chuyu jauh dari sini, itu tidak se-efektif mendaki ke Master Yunyang. Tapi Master Domain Yunyang terlalu sombong dan tidak memperhatikan orang Luo Cha sama sekali. Dia hanya ingin mengambil Nalin Snow sebagai selirnya. Sebaliknya, Hu Che Yusu ingin menikahi Lin Sui sebagai istrinya. Ini pasti lebih menarik dan kompetitif. Tidak hanya imam besar dan pelindung Dharma Agung yang terkejut, tetapi puluhan ribu orang Luo Cha juga tercengang dan terpana. Ketika mereka sadar kembali, mereka semua berteriak kaget dan bertepuk tangan berturut-turut. Hanya Patriark Luo Cha yang memiliki corak kompleks dan sedikit keraguan di matanya. Dan reaksinya paling besar, hati adalah orang yang paling bersemangat dan bersemangat, Lin Sui adalah satu-satunya. Matanya membelalak tak percaya, matanya terfokus pada Ji Tian Xing, dan jantungnya berdetak beberapa kali lebih cepat. Bahkan, darah di sekujur tubuhnya mempercepat alirannya, bersemangat, bersemangat melebihi kata-kata. Saat ini, dia bahkan mengira dia salah dengar dan mengalami halusinasi. Dia tidak bisa mempercayainya. Kata-kata itu datang dari Ji Tian Xing. Ya Tuhan, apakah ini masih dia? Benarkah ini yang dia katakan? Di hari kerja, dia sangat berhati-hati terhadapku. Dia tidak mau mendekatiku. Dia bahkan tidak menyukaiku. Tapi sekarang, dia malah mengucapkan kata-kata menjijikkan seperti itu. Atau di depan puluhan ribu orang. Sungguh luar biasa. Itukah yang sebenarnya dia pikirkan? Sebenarnya, dia sudah lama memiliki saya di dalam hatinya, tetapi dia tidak mau mengakuinya. Sekarang dia mengambil kesempatan ini untuk mengekspresikan dirinya dengan berani. Betapa mengharukannya. Lin Sui menjadi bersemangat dan terharu. Sudut matanya tertutup kabut dan hampir mengembun menjadi air mata. Dia belum pernah sebahagia ini dalam hidupnya. Namun, saat dia penuh dengan kegembiraan dan rasa malu, transmisi indera ketuhanan Jitian Sing tiba-tiba terdengar di benaknya. Yah, bisakah kamu menunjukkan sedikit keterkejutan dan kegembiraan? Aku adalah penguasa domain Hu Che sekarang. Aku akan melamarmu di depan seluruh keluargamu. Bagaimana kamu bisa menekan kegembiraan dan kegembiraan di hatimu? Lin Sui tubuhnya menjadi kaku dan memberinya tatapan buruk. Dia berkata dengan suara yang dalam, kamu, orang ini, selalu tidak serius. Jangan terlalu narsis, oke? Bagaimanapun, dia masih sangat kooperatif dengan Jitian Sing, menunjukkan ekspresi terkejut dan luar biasa dengan tepat. Dengan senyuman di wajahnya, dia masih merasa sedikit tidak nyaman. Dia juga memberikan pesan kepada Jitian Sing dan bertanya dengan hati-hati, Hei, apakah kamu tulus dengan apa yang baru saja kamu katakan? Kamu, aku akan menepati janjiku, kan? Meskipun hatinya sangat pemalu, dia tahu jika dia melewatkan ini desa, tidak akan ada toko. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan langkah ini, dia akan menyesalinya seumur hidupnya. Namun, Namun Jitian Sing sangat terkejut dan menjawab dengan terkejut, Halo, Anda telah berlatih selama lebih dari 20 hari di altar darah jahat. Apakah Anda bodoh? Saya jelas-jelas bertindak, hanya untuk menyelamatkan Anda. Oke, dan menepati janjinya, apa yang kamu pikirkan? Petik 2. Senyum bahagia Lin Sui di wajahnya tiba-tiba mengeras. Gemetar badannya gemetar, juga kaku di tempat. Penuh darah gembira, juga dengan cepat menjadi dingin, memulihkan ketenangan. Kekecewaan dan rasa sakit yang mendalam memenuhi hatinya, membuatnya seolah-olah seluruh kekuatannya telah terkuras abis. Mata berkabut dari kabut air, juga mengembun menjadi dua butir air mata besar, diam-diam menyelinap ke dalam rongga mata. Haha, benar. Kamu belum berubah seperti yang diharapkan. Akulah yang sentimental. Lin Sui bergumam dalam hati, tidak bisa mengatakan rasa sakitnya. Pada saat ini, imam besar dan pelindung Dharma Agung serta yang lainnya, melihat reaksi Lin Sui, semuanya menunjukkan ekspresi keheranan. Terdengar seruan ketakutan. Lihat, perawan itu menangis. Ada apa? Apakah orang suci itu terlalu bersemangat? Untuk menitikkan air mata, tetapi Sang Patriark Luo Cha mengerutkan kening dan ragu-ragu sejenak. Kemudian dia membuka mulutnya dengan bermartabat dan berseru, diam. Tiba-tiba, alun-alun yang dipenuhi banyak orang menjadi tenang, Kiki memandangi Sang Patriark Luo Cha. Sang Patriark dari Luo Cha membungku kepada Jitian Sing dan berkata dengan nada bermartabat, Tuan Hu Che, terima kasih banyak atas penegasan dan cinta Anda terhadap Putri Suci kami. Ini kehormatan kami, tapi pernikahan tentu saja memperhatikan perasaan Anda dan keinginan saya. Apakah kamu baik-baik saja? Jitian Sing mengangguk sedikit dan berkata dengan nada tenang, itulah sifatnya. Raja masih mengetahui kebenaran ini mendengar ini, Imam Besar dan Pelindung Dharma Agung mengerutkan kening dan mendapat firasat buruk. Karena mereka sudah menebak idenya melalui nada suara Kepala Keluarga Luo Cha. Tentu saja. Kepala Keluarga Luo Cha memandang Lin Sui dengan bermartabat dan bertanya di depan umum, Lin Sui, penguasa mulia wilayah Hu Che, telah datang dari jauh untuk menyaksikan upacara kanonisasi Putri Suci Bangsa Kita. Tuan Yu sangat menghargaimu. Dia bersedia menikahi Anda, mengajar dan menginstruksikan Anda untuk mengamalkan dan membantu Anda menerobos alam Tuhan. Sejalan dengan prinsip keadilan dan kesukarelaan, kini saya bertanya kepada Anda di depan umum, apa pendapat Anda? Yakinlah, selama Anda setuju, kursi ini tidak akan menghalangi. Meskipun dia mengatakannya di permukaan, dia berbisik dengan nada serius kepada Lin Sui, Lin Sui, kamu harus mempertimbangkan masalah ini dengan hati-hati, dan kamu tidak boleh gegabuh. Anda adalah orang suci keluarga saya sekarang. Saat Anda membuat keputusan, Anda harus mengutamakan situasi secara keseluruhan. Perlu dicatat bahwa pernikahan Anda dengan Yunyang Yuzu sudah 70% pasti. Namun di hadapannya, penguasa domain Huce masih belum mengetahui keaslian identitas dan asal-usulnya. Selain itu, kami tidak tahu di mana Hucuyu berada dan seberapa jauh dari Luocadong. Ini bukan petunjuk, tapi peringatan untuk Lin Sui. Niatnya sangat jelas, adalah membiarkan Lin Sui menolak. Tapi, biarkan Patriark Luocadong tidak menyangka bahwa Lin Sui sepenuhnya mengabaikan bujukannya, di Depan wajah semua orang, Lin Sui mengangkat lengan bajunya untuk menyeka air mata dari sudut matanya, dan menatap Ji Tian Xing dengan senyuman di wajahnya, dan berkata dengan tulus terima kasih atas cinta Huce Yuzu, saya bersedia. Meskipun demikian, penguasa domain memiliki status yang mulia, kekuatan yang kuat, dan bakat yang luar biasa. Tapi aku hanya orang yang biasa-biasa saja. Saya tidak bisa menatap mata Tuhan. Seringkali, saya hanya bisa dibenci dan diasingkan. Namun, tidak peduli bagaimana orang lain berpikir tentang saya atau bagaimana Tuhan berpikir tentang saya, saya ingin memberitahu Anda apa yang sebenarnya saya rasakan. Itu benar. Kamu adalah orang paling tampan dan menawan di pikiranku, yang sudah memonopoli hatiku. Kecuali kamu, aku bisa mengabaikan talenta muda manapun di dunia ini. 3326. Ekspresi, mata, dan nada suara Lin Sui tulus dan benar. Nada suaranya sangat menular, sehingga banyak orang memiliki perasaan yang kuat. Namun, banyak orang yang bingung dan mulai berbicara dengan suara pelan. Apa yang dikatakan orang suci itu? Bagaimana rasanya aneh? Meskipun, perawan itu telah menyetujui lamaran pernikahan Lord Huce, yang merupakan hal yang baik bagi keluarga kami. Tapi saya selalu merasa ada sesuatu dalam perkataan orang suci itu. Pertama kalinya Putri Sein dan Tuhan Huce bertemu satu sama lain. Ketika dia pertama kali melihat tuannya, dia terpesona olehnya. Apakah ini cinta legendaris pada pandangan pertama? Bukan hanya orang-orang Luo Cha yang merasa aneh, tetapi kepala klan Luo Cha juga menyadari kelainan itu. Dia memandang Lin Sui dan Ji anehnya Tian Xing. Melihat pemandangan ini, Ji Tian Xing tahu bahwa kepala keluarga klan Luo Cha menjadi curiga, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Yah, ini seperti mengangkat batu dan memukul kakimu sendiri. Jika saya mengetahui sifat Lin Sui, mengapa saya harus menolaknya? Sekarang lebih baik dia mengaku kepada saya di depan umum, sehingga semua orang dapat mendengar masalahnya dan menjadi curiga. Ji Tian Xing tahu bahwa situasi ini tidak cocok untuk jangka waktu yang lama. Jika kita menundanya lebih jauh, saya khawatir Lin Sui akan menunjukkan lebih banyak kekurangan. Kemudian dia tersenyum puas dan menganggup dan berkata, bagus sekali. Karena orang suci dan raja sedang jatuh cinta, tunggu apa lagi? Datanglah ke sisi raja dan biarkan aku melihatmu baik-baik. Dia mengulurkan telapak tangan kanannya ke Lin Sui dan memanggilnya untuk datang. Tanpa ragu, Lin Sui meninggalkan Gao Tai dan terbang menuju Ji Tian Xing. Sua. Dalam sekejap mata, Lin Sui terbang ke awan warna-warni dan mendarat di samping Ji Tian Xing. Ji Tian Xing berpura-pura menatapnya dengan senyuman yang lebih puas dan berkata, penguasa Luo Cha sangat puas dengan putri suci. Pernikahan ini telah diselesaikan. Sekarang, saya ingin membawa orang suci itu pergi dari Luo Cha Dong selama beberapa hari. Itu saja, tidak hanya dapat memahami satu sama lain, tetapi juga meningkatkan perasaan. Setelah paling lama tiga hari, saya akan menyiapkan mahar dan datang ke Luo Cha Dong untuk melamar pernikahan. Dengan itu, si Yang Yun yang berwarna-warni berbalik dari alun-alun dan terbang menuju pintu keluar Luo Cha Dong. Melihat Ji Tian Xing akan mengambil Lin Sui, kepala keluarga Luo Cha dan pendeta tinggi, dia kembali kepada Tuhan. Patriark Luo Cha segera mengubah wajahnya, mengangkat tangannya dan berseru, tunggu sebentar. Sambil berteriak, dia secara pribadi membawa pendeta tinggi, pelindung Dharma tertinggi dan beberapa tetua untuk menghentikan Si Yang Yun yang berwarna-warni. Tuan Hach, meskipun Anda ingin menikahi Putri Suci, Anda tidak dapat membawanya pergi sekarang. Anda terlalu cemas, itu melanggar aturan. Tidak masalah bagi keluarga saya, tetapi Anda adalah Master Domain yang mulia. Bagaimana pernikahan bisa begitu terburu-buru? Terlebih lagi, harap tinggal di Luo Cha Dong selama beberapa hari, sehingga kami dapat memperlakukan Anda dengan baik dan meningkatkan hubungan antara Anda dan orang suci itu. Sebelum Jitian Xing menjawab, Ceo Xing Yu tampak dingin dan minum dengan dingin dengan acuh-ta'acuh, lancang. Karena itu tidak penting bagi orang Luo Cha, mengapa kamu menghentikan mereka? Betapa mulianya Tuan Keluargaku merupakan suatu kehormatan bagi orang Luo Cha untuk menyukai Putri Suci berkebangsaan Luo Cha dan menikahinya sebagai istrinya. Jika kamu tidak bersulang, jangan bersulang. Kata-kata ini sudah mengancam. Selain itu, Ceo Xing jadi juga melepaskan kekuatan kuat dari Raja Dewa, menutupi pada saat itu, puluhan ribu orang Luo Cha membungkuh, penuh ketakutan dan ketakutan. Bahkan para Dewa tertinggi seperti Patriark Luo Cha, Pendeta Tinggi, dan Pelindung Dharma Agung sedikit gemetar karena ketakutan di dalam hati mereka. Meski begitu, Kepala Klan Luo Cha masih menjulurkan lehernya dan berkata, Tuan Domain Huce, kami orang Luo Cha menghormati Anda sebagai penguasa satu domain dan sangat sopan serta menghormati Anda. Tapi ada aturan dalam segala hal. Saya harap kamu bisa mengerti. Jika hari ini, kursi ini membiarkanmu dengan tergesa-gesa mengambil Putri Suci, itu akan membuat orang-orang Luo Cha merasa malu, biarkan Zuli yang pertama merasa malu. Silakan tinggalkan perawan itu, kami akan membahas masalah ini dengan hati-hati. Jika tidak, demi kemuliaan dan martabat keluarga kami, meskipun kami berjuang untuk hidup kami, kami tidak akan membiarkan Anda pergi seperti ini. Setelah mengatakan itu, dia penuh dengan kekuatan sihir yang melonjak dan menggenggam tongkat kerajaan di tangannya. Imam besar, pelindung Dharma tinggi dan banyak tetua serta diaken semuanya mencabut pedang dan pedang mereka setelah beberapa saat. Bahkan ratusan penjaga juga mengeluarkan senjata dan mengepung awan keberuntungan yang berwarna-warni. Meskipun kinerja pemimpin klan Luo Cha sangat rendah hati. Namun dalam masalah ini, dia sangat tenang dan tekun, dan sikapnya sangat tegas. Tiba-tiba, suasananya suasana di lapangan menjadi tegang. Jitian Sing segera mengerutkan kening dan mendengus dengan marah, haha, orang-orang Luo Cha kecil berani menjadi begitu sombong. Apakah rajaku yang terlalu baik padamu? Karena kamu begitu bodoh tentang hidup dan mati, raja harus memberimu pelajaran, agar kamu bisa mengetahui yang superior dan yang inferior. Lin Sui juga sangat khawatir, dan dengan cepat mengulurkan tangan untuk memegang lengan baju Jitian Sing, membujuknya, Tuan Domen, jangan marah. Dia melihat ke arah Patriark Luo Cha dan yang lainnya, dan berkata, Patriark, baru saja kamu mengatakan bahwa kamu mendukung keputusanku dan tidak akan pernah menghentikanku. Mengapa Anda ingin kembali sekarang? Saya jatuh cinta dengan Hucie Yuzu pada pandangan pertama. Dia hanya membawaku selama beberapa hari. Mengapa kamu membuat keributan seperti itu? Tidakkah Anda memikirkan konsekuensi dari dorongan hati terhadap puluhan ribu orang? Benar. Saja, imam besar, pelindung tinggi, dan beberapa tetua ragu-ragu. Hanya Patriark Luo Cha yang tidak mengubah wajahnya, sikapnya masih tegas, dan dia tidak berniat mengalah. Melihat ini, dia melangkah maju dua langkah menuju King Yu dan berkata, Tuhan, karena orang-orang ini keras kepala, saya akan memberi mereka pelajaran untukmu. Untuk mengatasi semut tersebut, salah satu bawahan dapat menyelesaikan masalahnya. Mengapa repot-repot melakukannya sendiri? Setelah itu, Chao King Yu mengangkat telapak tangannya, melambaikan lengan bajunya yang lebar, dan membuat cahaya kemasan menutupi langit. Sua, sua-sua. Tiba-tiba, cahaya kemasan langit berubah menjadi ribuan bilah raksasa, dan mereka dipenggal oleh pemimpin klan Luo Cha. Meskipun target dari pedang cahaya itu hanyalah para dewa dan raja di Alun-Alun, mereka tidak ditujukan pada puluhan ribu orang Luo Cha. Tapi bila cahaya kemasan menutupi seluruh kotak, jika orang-orang Luo Cha itu tidak melarikan diri, mereka akan hancur berkeping-keping. Kekacauan terjadi di Alun-Alun, dan banyak orang Luo Cha melarikan diri ke segala arah, mengeluarkan teriakan panik. Ayo pergi bersama dan hentikan mereka. Patriark Luo Cha meraum dan melambaikan tongkatnya untuk menemui beberapa bilah cahaya kemasan. Imam besar dan pelindung Dharma tertinggi segera mengikuti dan melawan dengan sekuat tenaga. Saat berikutnya, suara keras yang memekakkan telinga, meledak di langit. Bang, bang, bang. Boom, boom, boom. Itu seperti petir, mengguncang langit dan Alun-Alun. Cahaya warna-warni yang melonjak tiba-tiba menyapu seratus mil dan membanjiri seluruh Alun-Alun. Di bawah cahaya Tuhan, penjaga yang tak terhitung jumlahnya, diakon dan sesepuh Luo Cha zu jatuh ke tanah dengan meludahkan darah dan berteriak. Bahkan Patriark Luo Cha yang paling kuat, pendeta tinggi dan pelindung Dharma yang agung dipukuli berkeping-keping dan dihancurkan di reruntuhan Alun-Alun. Selain itu, ratusan dari orang Luo Cha yang tidak sempat melarikan diri langsung digantung berkeping-keping oleh Sengguang. 3327. Hanya dengan satu gerakan, Ceo Xingyu mengganggu seluruh Luo Cha dong. Butuh waktu lama hingga cahaya dan asap menghilang. Banyak penjaga dan diaken berkebangsaan Luo Cha terluka ringan atau parah, dan seluruh tubuh mereka berlumuran darah. Bahkan beberapa tetua dan pelindung Dharma dilukai oleh Ceo Xingyu. Hanya kepala keluarga Luo Cha, pendeta tinggi, dan pelindung Dharma agung yang paling berkuasa. Mereka hanya mengalami luka ringan dan tidak menimbulkan kerusakan serius. Tetapi, ratusan orang Luo Cha terkena dampak dan dibunuh di tempat, yang sangat menggerahkan masyarakat. Puluhan ribu orang Luo Cha ketakutan dan melarikan diri kekejauhan dengan panik. Melihat pemandangan ini, kepala keluarga Luo Cha dan pendeta tinggi diliputi keterkejutan dan ketakutan. Mereka sudah lama mengetahui bahwa jika Raja Tuhan kuat, dia akan menghancurkan langit dan bumi. Namun, ketika mereka sudah mengalaminya, mereka akan tahu betapa buruknya Raja itu. Mereka semua merasa bahwa Ceo Xingyu tidak menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi hanya memainkan gerakannya dengan santai. Akibatnya, tidak ada yang menghentikan seluruh orang Luo Cha, dan semua orang kuat terluka. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Begitu Ceo Xingyu marah dan menyerang dengan seluruh kekuatannya, korban orang Luo Cha akan meningkat sepuluh kali lipat. Terlebih lagi, ada Master Hu Che yang lebih menakutkan dan misterius, yang telah menonton dengan dingin. Jika dia melakukannya, Luo Cha Dong akan hancur. Semua orang yang hadir hari ini, satu persatu, akan mati di sini. Memikirkan hal ini, pemimpin klan Luo Cha tiba-tiba merasa kedinginan dan menjadi sangat tenang. Imam besar dan pelindung Dharma tertinggi, Del juga mendesaknya untuk berhenti bersikap keras kepala. Di langit seratus mil jauhnya. Di atas awan keberuntungan yang berwarna-warni, Chao Xingyu melihat ke bawah ke arah kerumunan, dan bersorak dengan dingin, Rajaku hanya menggunakan 30% dari kekuatan kami, yang dapat dianggap sebagai pelajaran kecil untuk Anda hukum. Jika Anda menyinggung Tuanku lagi, saya akan memberitahu Anda bahwa ketika Raja Tuhan marah, darahnya akan mengalir. Setelah meninggalkan kata-kata kejam ini, awan keberuntungan berwarna-warni berbalik dan terbang menuju pintu keluar Luo Cha dong. Kepala keluarga Luo Cha melihat kebelakang kepergian Jitian Xing, menunjukkan matanya yang marah dan merasa sangat terhina. Tapi pelajaran tadi membuatnya pintar. Betapapun marah dan pendiamnya, dia tidak akan berani melakukannya lagi. Imam besar dengan cepat bertanya, Patriark, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sebelum Sang Bapak Bangsa menjawab, pelindung Dharma berkata tanpa daya, apa lagi yang bisa saya lakukan? Kita telah diperingatkan bahwa jika kita berhenti lagi, apakah kita tidak akan mencari kematian? Petik 2 Kesenjangan antara kita dan Raja Tuhan terlalu besar, dan sungguh memalukan Jika terus menyerang. Oh, awalnya, kami bisa menikah bahagia dengan semangat ramah, tapi kami tidak menyangka kalau. Aku tidak tahu bagaimana berakhir seperti ini. Apakah menurutmu Lord Hatch akan menepati janjinya dan kembali dalam tiga hari? Seharusnya begitu, tapi belum tentu sekarang. Pada saat tiba waktunya untuk menebusnya, pembicara tidak bisa dikatakan bermartabat. Dengan itu, dia terbang ke langit secepat kilat, mengejar awan warna-warni. Imam besar dan pelindung Dharma tertinggi, karena takut dia akan impulsif, segera menindak lanjutinya. Sesaat kemudian, orang-orang akan menyusul siangyun yang berwarna-warni di pintu keluar Luo Cha Dong. Patriark Luo Cha berteriak, tunggu sebentar. Tuan Hatch, harap tunggu. Awan berwarna-warni berhenti seperti yang diharapkan. Ji Tian Xing, Cao Qingyu, dan Lin Sui semuanya menoleh untuk melihat kepala keluarga Luo Cha. Cao Qingyu mengangkat alisnya dan berkata dengan suara yang dalam, apa? Apakah itu tidak cukup? Kepala keluarga Luo Cha dengan cepat melambaikan tangannya dan menjelaskan, yang lebih tua salah paham. Baru saja saya bingung dan menentang Tuhan. Saat ini, saya hanya ingin meminta maaf kepada Anda. Saya harap Anda murah hati dan memaafkan kecerobohan dan impulsif saya. Selain itu, dengan 12 poin ketulusan, keluarga saya bersedia menikah dengan Tuhan. Selamat bersenang-senang. Saya akan bersiaplah untuk urusan terkait dalam 3 hari. Pada saat itu, silakan datang kembali tepat waktu, sehingga kita dapat mendiskusikan proses spesifik pernikahan. Jelas sekali, kepala keluarga Luo Cha takut Ji Tian Xing akan melarikan diri bersama Lin Sui dan tidak pernah kembali. Namun dia tidak bisa menghentikannya, jadi dia hanya bisa bertele-tele, menyarankan agar Ji Tian Xing mematuhi perjanjian tersebut. Dalam kasus ini, Ji Tian Xing, Cao Qingyu dan Lin Sui semuanya tertawa. Namun, ketiga pria itu tidak menunjukkan tanda-tanda apapun, dan berkata dengan wajah dingin, pemimpin klan Luo Cha akan berkonsentrasi pada persiapan. Tuanku tidak akan pernah kehilangan kepercayaannya pada orang lain. Setelah menerima balasan dari Cao Xingyu, pemimpin klan Luo Cha sedikit lega. Dia memasang wajah senyum dan membawa imam besar dan pelindung Dharma Agung untuk mengirim Ji Tian Xing pergi. Sua! Awan keberuntungan berwarna-warni terbang di atas altar setinggi seratus zang dan berhenti. Altar ini adalah pintu masuk Luo Cha Dong. Cao Xingyu sedang bersiap membaca mantra untuk membuka susunan altar. Saat ini, altar bergetar hebat, meledak dengan cahaya warna-warni. Boom! Dengan suara tumpul yang keluar, tirai tipis muncul dengan cepat di atas altar, membentuk pintu tipis yang bobrok. Kemudian, di bawah tatapan orang-orang, sekelompok cahaya ilahi keluar dari pintu cahaya. Sua! 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 Dalam waktu singkat sepuluh menit, lebih dari tiga ratus kelompok cahaya ilahi melewati gerbang cahaya dan menerobos ke dalam Luo Cha Dong. Ketika cahaya itu menghilang, mereka melihat lebih dari 350 protos yang kuat terbentuk di langit. Tiga ratus protos aneh ini pada dasarnya adalah dewa. Yang terlemah juga merupakan Raja Dewa Alam Kedua dan Ketiga berikutnya. Ada lebih dari tujuh puluh dewa menengah dan lebih dari dua puluh dewa atas. Ada pun puncak Raja Dewa, ada enam lagi. Terlebih lagi, penampilan mereka sangat berbeda dengan warga negara Luo Cha. Mereka dilahirkan dengan tinggi lebih dari sepuluh kaki, kurus, dan mengenakan baju besi perak, rambut panjang berwarna perak. Bahkan sayap di punggungnya berwarna perak murni, bersinar dengan kilau metalik. Melihat sekelompok tamu tak diundang yang menyerbu ke Luo Cha Dong, Jitian Xing dan Cao Xing Yu mengerutkan kening. Namun, kepala klan Luo Cha dan imam besar mengubah wajah mereka dan melontarkan seruan. Itu klan Chiyue. Sialan, bajingan dari klan Bulan Merah, bahkan menyusup ke Luo Cha Dong tanpa izin. Berengsek, kepala klan Bulan Merah dan Tuan Kecil ada di sini, dan semua yang kuat di bawah serta. Bajingan Chiyue, apa yang ingin kamu lakukan? Dengan suara jalan, semua orang berkebangsaan Luo Cha berada dalam bahaya, dan saraf mereka tegang. Dan kali ini, di tengah kerumunan warga Chiyue, terdengar tawa hangat tentang perubahan dan keagungan. Hahaha Luo Cha dan keluarga ku menikah. Bagaimana mungkin aku tidak memberitahumu tentang peristiwa besar dan khusyuk seperti itu? Patriark Luo Cha, apakah kamu membenci kursi ini atau membenci klan Bulan Merahku? 3328. Upacara kanonisasi hari ini memang penuh liku-liku. Master Domain Hu Che belum pergi, sejumlah besar klan Bulan Merah yang kuat telah tiba lagi. Orang yang berbicara adalah kepala klan Chiyue, Chiying Tianjiu. Dia mengenakan jubah perak gelap, dengan jubah merah menyala di bahunya, dan rambut peraknya berburu dan menari tertiup angin. Tubuh kurus dan lurus, seperti lembing yang menembus langit, mengeluarkan nafas yang tajam. Wajah tegas, penuh perubahan bertahun-tahun, ada bekas luka yang ganas. Dia berdiri di depan klan Bulan Merah dan memandang kepala klan Luo Cha dan pendeta tinggi dengan cibiran di wajahnya. Di belakang Chiying Tianjiu, ada seorang pemuda dengan penampilan agak mirip dan sikap memberontak. Dia mengenakan jubah perak dan jubah biru royal, dan rambut peraknya diikat menjadi ekor kuda, yang membuatnya terlihat sangat alami dan tidak terkendali. Dia adalah tuan muda klan Bulan Merah, dan bayangan merah tidak memiliki kehidupan. Pada saat ini, matanya menyapu kepala klan Luo Cha dan yang lainnya, dan kemudian tertuju pada awan keberuntungan yang berwarna-warni, menatap Jitian Xing dan Lin Sui. Tiga kelompok orang berhenti di langit, awan keberuntungan berwarna-warni terjepit di tengah, tidak bisa maju atau mundur. Ada yang aneh dengan suasananya. Namun, Jitian Xing, Chiao Xingyu, dan Lin Sui terlihat acuh-ta'acuh. Bahkan jika ada lebih dari 300 orang Chiyue yang kuat, mereka tidak setengah khawatir. Bagaimanapun, klan Bulan Merah tidak membidik mereka. Patriark Luo Cha segera menjadi tenang, memelototi bayangan merah Tianjiu dan yang lainnya, dan bertanya dengan suara yang dalam bayangan merah Tianjiu, Apa maksudmu? Apa yang ingin kamu lakukan? Cying Tianjiu terkekeh dan berkata, Saudari, jangan terlalu gugup. Saya tidak bermaksud apa-apa. Tetapi saya mendengar bahwa orang-orang Luo Cha ingin mengkanonisasi orang suci baru, jadi saya datang untuk menonton upacaranya. Apa? Kami berdua klan adalah sahabat dunia, dan kami bahkan tidak mengizinkanmu menonton upacaranya. Kepala keluarga Luo Cha tidak berbicara. Dia memandang imam besar dan pelindung Dharma Agung dengan mata marah. Dia minum dengan suara yang dalam dan bertanya, Siapa yang membocorkan berita tentang kanonisasi Putri Suci? Bagaimana orang Ciyue bisa tahu? Anda harus melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap masalah ini. Tidak peduli siapa yang membocorkan berita tersebut, Anda harus menghukum dengan berat. Mereka. Imam besar dan pelindung Dharma tinggi menganggup berulang kali, menunjukkan kebencian yang sama terhadap musuh. Pelindung Dharma Agung memelototi bayangan merah Tianjiu dengan marah dan berkata, Cying Tianjiu, orang tua, jangan munafik di sana. Kanonisasi Putri Suci adalah masalah orang Luoca kami. Apa hubungannya dengan kalian orang Ciyue? Kami tidak mengundang siapapun untuk menonton upacara tersebut, tetapi Anda masuk ke Luocadong tanpa izin dan membawa semua orang kuat dari suku Ciyue. Apakah Anda pikir kami buta dan tidak dapat melihat ambisi Anda? Imam besar dan beberapa orang lainnya. Para tetua juga mulai berteriak. Siapa teman Ciyue? Apakah kamu ingin malu? Saat itu, kamu membantai puluhan ribu orang kami di Luocadong. Perilakumu seperti setan. Keji. Bajingan Ciyue, kamu tidak diterima di Luocadong. Segera keluar dari sini. Mendengar omelan imam besar, Cying Wu Sheng dan orang-orang kuat kelan bulan merah semuanya menunjukkan kemarahan dan tatapan tajam. Cying Tianjiu tidak marah sama sekali. Dia masih terus tersenyum dan berkata, masa lalu telah berlalu. Saya tidak ingin menyebutkannya lagi. Tetapi orang-orang Luocadong yang melakukan kesalahan terlebih dahulu, menghina keluarga kami dan menghianati kepercayaan kami. Sekarang, ada orang suci baru di kebangsaan Luoca. Ini adalah kesempatan bagus bagimu untuk menebus keluargaku dan memaafkanku. Mendengar ini, kepala keluarga Luocadan yang lainnya mengubah wajah mereka dan mendapat firasat buruk. Apa maksudmu, bayangan langit? Apa yang kamu inginkan, berengsek? Cying Tianjiu tersenyum tetapi tidak menjawab, dan wajahnya penuh cibiran lucu. Cying Wu Sheng menatap salju hutan di atas awan warna-warni yang penuh keberuntungan. Setelah melihatnya dengan cermat, dia menganggup puas. Haha. Jika Tuan Muda ini tidak salah, wanita muda ini adalah orang suci berkebangsaan Luoca yang baru dikanonisasi, kan? Benar saja, dia memang putri Chayansi. Dia tidak hanya 80% mirip dengannya, tapi juga lebih unggul darinya. Biru. Pada tahun-tahun itu, dia menghianati Tuan Muda yang membuatnya malu. Seperti kata pepatah, ayah berhutang pada anak laki-laki dan ibu. Berhutang pada anak perempuan, hutang Shiansi kepada Tuan Muda ini harus dibayar oleh putrinya. Dia memandang Lin Sui dengan cara yang aneh. Dia mengaitkan jarinya padanya dan berkata sambil tersenyum, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu harus menggantikan ibumu dan menikahi Tuan Muda ini. Hanya dengan cara ini, kita dapat menghapus dendam antara Chiyue dan Luoca. Begitu dikatakan, para pemimpin klan Luoca dan banyak orang kuat menunjukkan kemarahan yang kuat, dan banyak orang Luoca juga dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Tidak ada kehidupan dalam bayangan merah, dasar binatang tercelah. Bajingan dari klan bulan merah, sangat tidak tahu malu. Chiying tidak memiliki kelahiran. Anda sudah menikah dan memiliki dua selir. Bagaimana kamu bisa memiliki wajah untuk mengatakan hal seperti itu? Demi Tuan Kecilmu dari klan bulan merah, kamu tidak memenuhi syarat untuk menikahi putri suci kami. Beberapa pelindung dan tetua Dharma meraung dengan emosi. Chiying Wu Sheng tidak marah. Dia memandang Lin Sui dengan rakus dan berkata sambil tersenyum ringan, ya, Tuan Muda ini memang menikahi seorang istri dan mengambil dua selir. Orang suci baru menikah dengan Tuan Muda ini, dan hanya bisa menjadi kamar selir. Tapi tidak mungkin, siapa yang membiarkan Luo Cha berhutang pada orang suci kecil ini? Anda harus menebus dosa-dosa Anda. Mendengar ini, kepala klan Luo Cha, imam besar dan yang lainnya sangat marah dan tertawa. Hahaha 2000 tahun kemudian, kamu masih kurang ajar dan terlihat seperti bajingan. Kamu terlalu sombong dan sombong. Dengan penampilanmu, kamu layak mengambil orang suci sebagai selir. Mimpi. Tidak ada kehidupan dalam bayangan merah. Jika bukan karena bayangan merah dan Tianjiu yang melindungi Anda, bagaimana Anda bisa begitu ceria dan berpikiran dangkal seperti Anda? Ejekan dan tawa orang-orang sangat merangsang saraf bayangan merah yang belum lahir, yang membuat wajahnya semakin jelek dan urat biru di dahinya semakin melonjak. Khususnya, kata-kata dari tiga tetua Luo Xie membuat wajah marahnya berubah dan tinjunya berderit. Bajingan, apakah kamu berani berbicara kepadaku seperti ini? Kamu ingin mati? Bayangan merah Husheng mengeluarkan minuman, tiba-tiba mengangkat tinjunya, menembakkan dua kelompok api yang berkobar, ke arah Luo Xie. Tiba-tiba, Luo Xie dan beberapa tetua di sekitarnya mengubah wajah mereka dan bergandengan tangan untuk melawan. Boom! Dengan suara teredam meledak, tirai cahaya yang dibuat oleh beberapa tetua bersama-sama memblokir dua resimen api ilahi dan menghancurkannya berkeping-keping. Dengan cara ini, serangan bayangan merah telah teratasi. Luo Xie dan beberapa tetua tertawa lebih menghina, dan dengan sinis berkata dengan nada sarkastik, dengan kekuatanmu, apakah kamu berani menyerangku? Sampah pesolek, siapa yang mau menikahi putri suci kita? Apakah kamu pantas mendapatkannya? Petik 2 Orang suci keluarga kita sudah lama melekat di hatinya. Kamu mempermalukan dirimu sendiri. Keluar dari Luo Chadong sekarang, atau kamu akan makan banyak hari ini. 3329 Selama lebih dari 2000 tahun sebelumnya, orang-orang Ciyue selalu memandang rendah orang-orang Luo Cha. Secara khusus, Ciying Wuxiang sangat meremehkan orang Luo Cha dan mengabaikannya sama sekali. Kini, beberapa tetua berkebangsaan Luo Cha berani menertawakannya di depan umum, menghinanya, dan menyebutnya pesolek. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya mendidih dengan darah, dan dia melontarkan peluang pembunuhan yang kejam. Beraninya kalian orang tua keji menghinaku. Siapa yang memberimu keberanian? Apakah anda tidak sabar untuk hidup? Pada saat yang sama, Ciying Wuxiang mencabut pedang senjata ajaibnya, lalu menyerang Luo Xie dan yang lainnya. Dia sangat marah sehingga dia hanya ingin mencabik-cabik Luo Xie dan yang lainnya. Namun, Ciying Tianjiu mengangkat lengannya dan menghentikannya. Tidak ada kehidupan, jangan impulsif. Ciying Wuxiang kagum pada ayahnya dan tidak berani untuk tidak menaatinya. Dia hanya bisa menahan amarahnya. Wajah Ciying Tianjiu muram, dan matanya tajam ke arah patriark Luo Xie dan berkata sambil mencibir, haha dulunya begitu rendah hati, orang-orang Luo Xie yang memohon belas kasihan dari kita telah menjadi begitu merajalela sehingga mereka berani menantang orang-orang Ciyue. Tampaknya orang-orang Luo Xie telah menemukan pelindung baru dengan menggunakan orang-orang suci yang baru dianugerahkan. Kepala keluarga klan Luo Xie, pendeta tinggi, pelindung Dharma tinggi, dan lainnya terdiam, yang merupakan kesepakatan diam-diam. Meskipun ini tidak terlalu mulia, itu akan diejek oleh klan Bulan Merah. Namun, situasi saat ini sangat lemah sehingga masyarakat Luo Xie tidak dapat menahan invasi bangsa Ciyue. Masyarakat Luo Xie tidak punya pilihan selain mengandalkan kekuatan eksternal. Melihat persetujuan mereka, Ciying Tianjiu segera menoleh untuk melihat awan keberuntungan yang berwarna-warni, dan matanya tertuju pada Jitiansing. Setelah melihat ke atas dan ke bawah, dia menyeringai mencemoh. Haha, orang-orang Luo Xie benar-benar semakin bingung, dan mereka benar-benar direduksi ke tingkat beberapa kekuatan top di wilayah Yunyang, dan tidak ada orang Luo Cha yang bisa mengejar mereka. Bagaimana mereka bisa menemukan sebuah bocah alien yang tidak dikenal? Ciying Wusheng juga memandang Jitiansing dan Ciyo Xinyu dengan postur yang sangat kuat dan mencibir dengan jijik. Wah, kamu benar-benar menyedihkan. Keluarlah untuk berjalan-jalan, bahkan tidak ada penjaga kehormatan dan pengawal. Hanya ada satu pelayan. Saya tidak tahu apakah Anda yang bernasib buruk, atau orang berkebangsaan Luo Cha buta dan memberikan orang suci itu kepada Anda. Tutut serahkan putri suci itu dengan patuh dan ketuk tiga kali ke arah Tuhan Muda. Aku bisa mengampuni hidupmu. Baru saja, Luo Xiedan yang lainnya mengejek dan menghina Ciying Wusheng, membuatnya marah. Saat ini, tentu saja, dia harus menertawakan Jitiansing untuk menghina orang Luo Cha. Itu sangat disayangkan. Ayah dan anak Ciying Tianjiu telah menemukan orang yang salah. Dia memicinkan mata ke arah King Yu, ekspresi dan matanya menjadi dingin. Menatap ayah dan anak Ciying Tianjiu, dia berkata dengan suara rendah dan bermartabat, semua orang Ciyue yang hadir, termasuk ayah dan anakmu, segera berlutut dan bersujud untuk menebus kesalahan Tuhanku. Kamu hanya punya tiga istirahat waktu. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda akan menanggung konsekuensinya. Suara yang kuat bergema di langit, mengguncang gendang telinga orang. Patriark Luo Cha dan Imam besar semuanya bersemangat dan penuh harap, menunggu permainan yang bagus. Mereka paling paham cara menghadapi Safir, menunggu melihat larinya bulan merah, bunga berjatuhan, dan air mengalir. Namun, ayah dan anak Ciying Tianjiu dan lebih dari tiga ratus orang Ciyue terkejut. Lenggat sejenak, semua orang kembali kepada Tuhan, dan mereka semua tertawa terbahak-bahak. Hahaha, sungguh konyol, apakah kamu mendengar kursi yang salah? Dari mana keluarnya hal yang tak kenal lelah ini dan berani membuat kita berlutut dan bersujud? Gila, orang itu pasti sudah gila. Sepertinya kebanyakan dari mereka bukan dari wilayah Yunyang. Mereka tidak tahu gengsi klan Ciyue. Aku tidak menyangka orang Luo Cha akan menganggap orang bodoh itu menikah, dan otaknya ditendang oleh babi. Ayah dan anak Ciying Tianjiu dan banyak orang kuat berkebangsaan Ciyue semuanya tertawa dan mendiskusikan olok-olok. Ceo Xingyu tidak mengubah wajahnya dan mulai menghitung mundur. 3-2-1. Melihat pemandangan ini, orang-orang bulan merah tertawa semakin gila. Hahaha, apakah orang itu bodoh? Apakah kamu serius? Untuk berpura-pura menjadi kuat, sungguh mengagumkan untuk mempertahankan titik ini. Jangan berpura-pura, kamu punya kemampuan untuk memukulku. Banyak orang tertawa terbahak-bahak, menunjuk ke arah Jitian Xing dan Cao Qingyu, sambil tertawa hingga menangis. Pada saat yang sama. Menghadapi Qingyu, dia mengangkat telapak tangannya tanpa ekspresi dan memegang formula pedang dengan 10 jarinya, yang menstimulasi kekuatan yang kuat dan kuat dan melepaskan pedang berwarna-warni. Pada saat itu, kekuatan ilahi yang kuat dan menggugah meletuskan atmosfer mengerikan yang menekan langit dan bumi dan menghancurkan segalanya, mencakup ribuan mil. Semua orang dari klan Ciyue juga diselimuti oleh tekanan tak terlihat yang sangat sakral, sangat kuat, dan milik Raja Dewa. Qingyu dan beberapa dewa tertinggi tiba-tiba mengubah wajah mereka dan melebarkan mata karena ngeri. Lebih dari 300 anggota kuat klan Ciyue juga menjadi kaku dan ekspresi mereka membeku, dan semua tawa berhenti tiba-tiba. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa pria berjubah hijau jelek itu memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Terlebih lagi, dia jelas bukan kerajaan dewa. Apakah itu Raja Dewa? Mengingat hal ini, lebih dari 300 orang kuat merasa ngeri, takut pada hati dan empedu. Sebuah ide muncul di benak mereka pada saat yang bersamaan. Melarikan diri. Itu benar. Di hadapan Raja Dewa yang sebenarnya, mereka tidak memiliki gagasan tentang perlawanan dan perlawanan, hanya melarikan diri. Namun, lebih dari 2000 pedang besar berwarna-warni telah turun seperti hujan badai, menghalangi area tersebut. Sudah terlambat bagi orang-orang kuat klan Bulan Merah untuk melarikan diri lagi. Wah, wah. Bang, bang, bang. Bang, boom. Sesaat kemudian, hujan pedang turun ke seluruh langit, menenggelamkan sosok orang Ciyue. Suara dentuman besar yang dahsyat, ledakan yang memekakan telinga, juga meledak di langit, mengguncang langit. Selama periode ini, ada juga teriakan dan lolongan orang kuat klan Bulan Merah yang tak terhitung jumlahnya. Terjadi kekacauan di lapangan, dan lampu warna-warni menyala di mana-mana. Orang-orang Luo Cha semua mundur ke kejauhan dan melihat situasi di dalam cahaya ilahi, ingin melihat nasib orang-orang Ciyue. Setelah berbayang, langit memudar. Di lapangan untuk memulihkan King Ming, semua bakat melihat situasi medan perang. Saya melihat gunung-gunung, sungai-sungai, dan bumi telah menjadi reruntuhan dan lubang-lubang. Awan warna-warni yang penuh keberuntungan masih melayang di langit, dan tiga orang Jitian Sing tidak terluka. Namun, ada lebih dari 300 orang kuat berkebang Sanci Yue, tetapi mereka sengsara dan malu. Setidaknya 40 dewa menengah dan bawah dihancurkan oleh cahaya pedang di tempat, dan dewa mereka juga dihancurkan. Lebih dari 310 dewa yang masih hidup juga terluka ringan atau parah. Dewa-dewa bawah dan menengah itu adalah yang terburuk, dengan darah menetes ke seluruh tubuh mereka, dan banyak dari mereka diamputasi. Hanya ayah dan anak Ciying Tianjiu dan beberapa dewa tertinggi yang menderita luka paling sedikit, tetapi mereka juga dalam kesulitan besar. 3330. Batuk Ciying Wusheng ditopang oleh dua tetua Ciyue, terbatuk-batuk dengan keras, mulut dan hidungnya berlumuran darah. Rambutnya acak-acakan dan wajahnya berlumuran darah. Ada lubang darah di dada dan punggungnya, seukuran mangkuk. Ayah, orang itu sangat buruk. Kami bukan lawannya, larilah. Ciying Wusheng hampir kehabisan akal. Suaranya bergetar dan dia sangat cemas. Ciying Tianjiu dan banyak orang Ciyue sangat terkejut dan ketakutan, dan postur mereka tidak menentu. Mereka dipaksa untuk menopang lukanya, memegang pedang dan pedang di siangyun yang berwarna-warni, sebuah postur bertahan. Diam, tidak ada suara. Melihat Ciying Wusheng berisik dan sangat memalukan, Ciying Tianjiu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Meskipun kekuatan pihak lain melebihi harapannya, dia masih memiliki tulang punggung dan martabat yang kuat, dan tidak akan pernah kehilangan muka di depan orang-orang Luo Cha. Dia memandang Cao Xingyu dengan mata bermartabat dan berkata dengan marah, ternyata dia adalah orang kuat di kerajaan ilahi. Tidak heran dia begitu sombong dan sombong. Tapi jangan lupa, ini domain Yunyang, bukan wilayah Anda. Meski bulan merah tidak takut padamu. Saya akan menulis akun ini terlebih dahulu. Setelah itu, Ciying Tianjiu memandangi kepala klan Luo Cha dan yang lainnya dan berkata sambil mencibir, kamu sangat baik. Tidak heran dia begitu merajalela sehingga dia telah menemukan rajanya. Outland sebagai pendukungnya. Tapi kamu tidak akan bangga lama-lama. Mari kita lihat. Setelah meninggalkan dua kata kejam ini, Ciying Tianjiu akan membawa orang-orang Ciyue dan berbalik meninggalkan Luo Cha dong. Kepala keluarga klan Luo Cha dan pendeta tinggi jarang melihat bayangan merah dan Tianjiu makan dalam keadaan layu. Sekarang, melihat nasib orang-orang Ciyue begitu menyedihkan, Ciying Tianjiu tidak bisa dijelaskan dan dipermalukan. Orang-orang berkebangsaan Luo Cha merasa bersemangat dan bersemangat serta tertawa bahagia. Bahkan mentalitas Sang Patriarch telah sedikit berubah. Dia juga lebih yakin bahwa ketika Cao King Yu menembak mereka, dia benar-benar hanya menggunakan 30% dari kekuatannya. Jika tidak, nasib orang Luo Cha akan lebih buruk daripada nasib orang Ciyue. Melihat, orang-orang klan bulan merah melarikan diri dengan warna abu-abu, badai akan segera berakhir. Tetapi, suara dingin dan agung tiba-tiba terdengar di langit. Apakah Raja membiarkanmu pergi? Begitu hal ini dikatakan, terjadilah keheningan. Banyak orang menatap awan keberuntungan berwarna-warni di langit, dan mata mereka terfokus pada Jitian Sing. Apa yang ingin kamu lakukan dengan alismu? Jitian Sing menatapnya dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan nada tenang, tidak ada yang pernah mempermalukan Raja ini, tetapi dia masih bisa selamat dan sehat. Kalian berdua, ayah dan anak, masing-masing pergi. Sepasang tangan, berlutut lagi dan bersujud untuk menebus kesalahan, lalu bisa pergi. Begitu pidato ini di ucapkan, orang-orang Ciyue penuh dengan ketakutan dan melebarkan mata mereka, mengungkapkan kemarahan dan penghinaan yang tak tertandingi. Namun, orang-orang Luo Cha sangat bersemangat dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berjabat tangan. Mereka penuh harapan, menyombongkan diri pada bayangan merah Tianjiu, dan mengejek secara nakal. Hahaha Ciying Tianjiu, kamu juga punya hari ini. Tahukah kamu siapa anak ini? Guru Hu Che yang terkenal. Tuhan ini adalah calon suami dari Putri Suci kita. Beraninya kamu bersikap kasar kepada Tuhan. Sayang sekali. Ciying Tianjiu, apa yang kamu lakukan? Potong lengan putra Anda dan berlutut untuk meminta maaf kepada Tuhan. Kamu tidak bisa hidup jika kamu bersalah. Jika bukan karena Ciying Wu Sheng, yang terlalu sombong dan tidak punya otak, bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Mendengar. Ejekan dari surga, semua orang mengerti. Wajah. Ciying. Tianjiu menjadi sangat jelek, meronta dan meronta di dalam hatinya. Sedangkan untuk bayangan merah tanpa kelahiran, dia sudah ketakutan dan berkeringat. Omong kosong apa yang telah merusak Master Domain. Saya belum pernah mendengarnya. Sudah ku bilang, jangan melangkah terlalu jauh. Tetap di jalur kehidupan, senang bertemu di masa depan. Ini adalah wilayah Yunyang. Kamu tidak bisa melakukan kesalahan apapun. Jitian Xing mengabaikan Ciying Wu Sheng, menatap Ciying Tianjiu dengan dingin, dan berkata, kesabaran rajaku terbatas. Jika Anda belum mempertimbangkannya dengan baik dalam tiga tarikan nafas. Kalau begitu jangan pikirkan itu. Aku akan mengantarmu pulang dengan tanganku sendiri. Mendengar ini, orang-orang kuat dari klan Ciying Tianjiu dan Ciyue semuanya kaku, penuh kebencian dan keputus asaan. Ciying Wu Sheng tertegun sejenak, tanpa sadar menggaru kepalanya dan bergumam, Tuan kecil ini punya kaki, tapi kamu masih harus mengirim kami pulang. Mendengar ini, banyak orang kuat dari klan Bulan Merah semuanya melihat ke samping. Sangat rumit melihatnya, Ciying Tianjiu merasa tidak berdaya dan ingin menggalil lubang di tanah. Seperti yang dikatakan Luo Cha, jika dia tidak mengendalikan klan Bulan Merah dan melindungi Ciying Wu Sheng. Karena kecerdasan dan kekuatannya, dia meninggal lebih awal. 321. Ceo Xing Yu mulai menghitung mundur lagi. Hati Ciying Tianjiu sangat menyakitkan dan menanggung penghinaan, kemarahan, dan keengganan yang besar. Namun dia tahu apa yang akan terjadi jika dia menyinggung Tuhan. Oleh karena itu, ketika hitungan mundur batu giok Ceo Xing selesai, dia hanya bisa menahan kesedihannya dan mengambil keputusan. Bang! Ketika suara salib emas dan besi berbunyi, Ciying Tianjiu langsung mencabut pedang ajaibnya dan berbalik untuk menebas bayangan Merah Wu Sheng di belakangnya. Uff! Dua suara teredam terdengar bersamaan, dua kelompok darah terciprat. Kedua lengan bayangan merah patah pada akar yang sama. Kedua lengan itu terbang ke langit lalu jatuh ke tanah. Dia menghunus pedangnya begitu cepat sehingga dia tidak bereaksi. Sesaat kemudian, Ciying Wu Sheng merasakan sakit dan menjerit nyaring. Ah! Ah! Ayah! Kenapa kamu begitu? Bagaimana kamu bisa melakukannya? Bayangan merah itu berguling-guling di tanah tanpa rasa sakit dan bertanya dengan suara serak. Ciying Tianjiu menanggung segala macam penghinaan dan kesedihan dan memotong lengannya dengan pedangnya. Kotoran putong. Dengan dua suara teredam, kedua lengan jatuh ke dalam reruntuhan. Pedang itu secara otomatis kembali ke sarungnya dan bersembunyi di tubuh bayangan merah Tianjiu. Dia berlutut perlahan dan bersujud tiga kali ke awan keberuntungan yang berwarna-warni. Suaranya rendah dan gemetar, saya memiliki mata yang tidak mengenal gunung Tai, dan saya bersedia dihukum. Ciying Wusheng masih meratap, dan dia berteriak padanya. Untuk bertahan hidup, Ciying Wusheng juga berusaha menahan rasa sakit dan penghinaan berlutut untuk menebus kesalahan. Meskipun demikian, pria yang mematahkan lengannya dan bersujud untuk menebus kesalahannya adalah ayah dan anak Ciying Tianjiu. Tapi ini tidak diragukan lagi sangat memalukan, sangat menyiksa semua orang di klan Bulan Merah. Lebih dari 300 orang Ciyue merasa marah dan terhina serta menundukkan kepala dalam diam. Jitiansing memandang mereka dengan acuh-ta'acuh dan berkata, Pergi. Ciying Tianjiu, seperti amnesti, membungku diam-diam dan pergi bersama orang-orang Bulan Merah. Sua. Orang Sua Ciyue diam, dengan kecepatan tercepat untuk melarikan diri dari Luo Cadong. Semua orang Luo Cha, yang menyaksikan keseluruhan proses, merasa sangat senang dan bersemangat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.